Akibat pandemi COVID-19 di tanah air, pemerintah mengaku ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini tumbuh melambat sebesar 2,97%. Presiden Jokowi Dodo mengakui pada kuartal satu tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dibandingkan kuartal 4 2019 yang tumbuh 4,97%. Tetapi menurut Jokowi, angka ini masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Menurut Jokowi, pandemi COVID-19 berdampak buruk terhadap perekonomian banyak negara seperti pada sisi produksi, pengeluaran, dan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan laporan dari BPS menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia di tribulan 1 tahun 2020 tumbuh 2,97% ini year on year, turun delta 2%, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal keempat 2019 yang tumbuh 4,97%. Walaupun hanya tumbuh 2,97%, tapi dibandingkan dengan negara lain yang telah merilis angka pertumbuhannya kinerja ekonomi negara kita relatif masih baik. Dampak pandemi Corona membuat pedagang di Pasar Tanah Abang harus kehilangan omset kotor hingga ratusan juta rupiah karena tidak dapat berjualan selama masa PSBB. Pedagang mengaku omset penjualan mereka turun drastis walau sudah mencoba melakukan penjualan secara daring. Dalam pembelakuan pembatasan sosial bersekala besar, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat telah resmi ditutup sejak 27 Maret hingga 22 Mei 2020. Pasti kerasa banget sih Mbak, karena kan kalau misalnya kayak kita sebenarnya online juga sih tapi kan kalau online kan nggak se-apa ya, nggak se-ininya kita kalau buka di Tanah Abang kan karena kan kalau di Tanah Abang itu kan luas kan, se-Asia yang belanja kan kayak dari Thailand, terus kayak Malaysia dan seluruh, itulah pokoknya se-Asia lah yang belanja jadi kan kerasa banget omset kita pasti turun banget sih gitu. Kalau biasa yang di toko itu kira-kira per bulannya itu berapa? Bisa sampai 20-30 juta sih Mbak. Nah paling dibagi aja kali ya sampai sebulan itu berapa omset kita, bisa ratusan juta sih.